Meskipun sudah berpisah usahawan yang kini bergelar pempengaruh yaitu Datuk Red dilihat tetap menjaga hubungan baik bersama bekas-bekas istrinya. Terbaharu tular satu hantaran yang dimuat naik di kedai Cik Nga memaparkan foto mesra Datuk Red dan Adira bersama seorang wanita dan seorang lelaki yang sedang memakai topi berwarna merah yang dijual usahawan berkenaan. Di fahamkan wanita tersebut adalah bekas istri pertama yang dikenali sebagai Cik Hana menangkala lelaki berkenaan adalah suami baharu kepada wanita itu. Hantaran tersebut telah meraih perhatian warga Maya yang rata-ratanya berpendapat raut wajah suami baharu Cik Hana persis seperti Datuk Red. Terdahulu Datuk Red didakwa menceraikan Cik Hana tidak lama selepas dia mendirikan rumah tangga kedua bersama Datuk Red atau nama sebenarnya Datuk Seri Syarifah Nur Syafilah Hasim. Status istri pertama kemudian diberikan kepada Datuk Red selepas Datuk Red berpisah dengan Cik Hana. Datuk Red kemudiannya berkahwin kali ketiga dengan pelakon dan penyanyi Adira Suhaimi di Sengkla, Thailand pada 3 Disember 2015. Hasil perkawinan itu mereka dikurniakan empat orang cahaya mata iaitu Enggrek, Asan, Anggun dan Ayub yang kini berusia dua tahun. Sementara itu Datuk Red juga memiliki tiga orang cahaya mata lelaki menerusi perkawinan dengan Datin Red. Sekian info, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.